assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel youtube saya mama ina kali ini mama ina mau bikin olahan singkong milo agar dan samtan perbaduan 4 bahan ini nanti jadi kue yang sangat enak bisa untuk ide jualan atau sajian waktu ada acara ya bunda disini sudah saya siapkan 1 kilo singkong nanti kita parut lalu 1 saset agar-agar yang berat 7 gram 2 saset susu bubuk milo dan nanti kita tambahkan santan instannya itu juga 2 saset ya kita akan siapkan singkongnya dulu nah ini singkongnya 1 kilo singkongnya sudah saya parut ya ini tadi tidak saya peras karena singkongnya iset tidak ada genangan air sama sekali kita sisikan dahulu kemudian saya siapkan kemudian saya siapkan wadah saya akan masukkan terlebih dahulu 2 saset milonya kalau bunda gak ada susu bubuk milo bisa diganti coklat bubuk tapi kalau menggunakan coklat bubuk untuk bulat harus ditambahkan ya kemudian saya tambahkan 200 ml air hangat kita aduk dulu nah kalau pakai air hangat milonya itu cepat larut ya kemudian kita tambahkan 225 gram gula pasir 1 sdm teh garam kita aduk lagi kita larutkan dulu gulanya kalau bunda suka manis bisa ditambah kalau gak suka manis bisa dikurang ya untuk gulanya oh ya bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami terima kasih nah ini udah tercampur kembali kemudian kita tambahkan santannya kita tambahkan santan ini saya menggunakan 2 saset ya biar kurih kalau bunda pakai santan pelasang sendiri bisa menggunakan 300 ml dipanaskan dulu biar mudah untuk kita melarutkan bubuk milonya lalu kita campur lagi sampai merata lagi nah setelah itu saya akan masukkan 1 bungkus bubuk agarnya kita aduk kembali dan kita lanjutkan masukkan singkongnya kita masukkan singkongnya semua langsung kita campurkan lagi hmm perpaduan milo santannya ini kurih banget bunda campur sampai merata ya kalau bunda warnanya ingin nyoklat banget bisa ditambahkan apa itu pewarna coklat ini saya tambahkan pewarna coklat ya biar warnanya gak bucat kalau gak suka bisa di skip kalau gak suka bisa di skip untuk pewarna nya kemudian aduk kembali dan yang terakhir saya tambahkan 2 sendok makan tepung kanji 2 sendok makan tepung kanji aduk sampai merata lagi nah ini bunda udah tercampur dengan baik seperti ini ya adonan seturnya itu gak terlalu encel meski kita tambahkan santan dan air selanjutnya kita sisihkan dahulu lalu disini saya siapkan loyang kita menggunakan loyang ukuran 22x22 ya biar nanti gak terlalu tinggi jadi benar-benar matang kalau terlalu tebal ngukusnya nanti butuh wako yang lama juga kadang lawan tengahnya itu kurang matang untuk sejenis simpong ya kalau kita masukkan loyang itu paling gak setengah dari loyang kalau penuh langsung satu kukusan sekali ngukus itu sulit matangnya oles merata dengan minyak nah setelah selesai dioles sampai setengah dari pinggir loyang ya ngolesnya kemudian kita aduk dulu sebelum adonan singkongnya ini kita masukkan kemudian kita masukkan semua adonan ke dalam loyang lalu kita ratakan ini warnanya kurang tercampur yang tengah kita bisa aduk di loyang seperti ini kemudian siap untuk kita kukus ini kukusan udah siap udah meniru juga airnya kemudian kue yang kita masukkan dan ini akan saya rukus selama 50 menit menggunakan api sedang sampai matang ini bunda setelah kita rukus selama 50 menit udah matang kelihatan sedikit mengembang seperti itu tandanya matang ya kemudian kita akan angkat dan dinginkan dahulu warnanya cantik dan halus nah ini kue singkong milonya udah dingin kemudian saya akan keluarkan dari loyangnya kita sisir pinggirnya dingin lalu siap untuk kita potong-potong untuk bisa kecilnya motong disesuaikan kembali nah ini sudah saya kasih topping warna-warni mises jadinya cantik seperti ini ya bund